Pemirsa perlukan informasikan, malam ini Bang Mus ada di SBBU Kadung-Kadung, di mana ormas dari Bapak Setriah nampaknya ini ada satu aksi, entah aksi. Ini sebenarnya ada persoalan apa sih Pak? Sampai malam-malam anggota Bapak segini banyak menduduk lokasi SBBU ini Pak. Ini bentuk kuetansinya telah terima dari Bapak Mak Mus. Ketika pertama nilainya 80 juta. Dan untuk kuetansi yang kedua, ini bunyinya sama untuk pembayaran Sintipan, untuk belanja DOBBM. Sekalian atas kehadirannya di tempat ini, pelayanan kami tidak maksimal karena rekan-rekan tidak memberitahukan terlebih dahulu kegiatan ini. Di hari Rabu tidak ada keputusan, maka konsekuensinya kita akan gembok SBBU ini. Betul? Betul! Betul! Terkait kronologis kejadian hal ini itu sebenarnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaman. Saya sebagai aktif sekarang, menggantikan rupa SBBU. Saya sebelumnya saya ucapkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Bersa. Tentunya Anda masih bersama channel Banggungis Berbagi Media Suruh Desa Indonesia. Dan perlukan informasikan, malam ini Banggungis ada di SPBU, yang ada di Desa Senang Sari, Kecamatan Pagilaran Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan nampak di depan sana, sejumlah warga yang melaksanakan Ormas akan mengenakan satu aksi. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikuti terus bersama channel Banggungis Berbagi Media Suruh Desa Indonesia. Dari Kabupaten Pandeglang, melaporkan. Pemerintah perlu kami informasikan, malam ini Banggungis ada di SPBU Kadung-Kadung. Di mana Ormas dari Kabupaten Satria, nampaknya ini ada satu aksi, entah aksi apa, tapi yang jelas, malam ini ratusan anggota dari salah satu Ormas Satria Banten, ini ada di depan SPBU Kadung-Kadung. Dan nanti apa sih sebenarnya yang terjadi pada malam hari ini? Banggungis akan mencoba mencari informasi dari sejumlah pihak. Dari Bisa Kadung-Kadung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Banggungis Berbagi bersama Media Suruh Desa Indonesia mengabarkan. Maju! 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 Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Alhamdulillah, kita tadi sudah bertegosiasi, sudah komunikasi, dan musawarah dengan didampingi oleh Kapolsek, Pak Gelaran. Tiga Kapolsek yang hadir, Labuan, Pak Gelaran, dan Patia. Tiga Kapolsek hadir, Alhamdulillah. Dengan kehadiran kita, PBBN Satria Banten di SPBU ini. Dan hasilnya, kita tadi sudah sepakat bersama, dan komunikasi langsung dengan pihak owner, yang di Jakarta, bahwasannya owner meminta waktu, dan menjamin pada hari Rabu jam 10, itu sudah ada keputusan, dan kita akan bertemu. Amin! Hari Rabu jam 10, tempatnya di Kapolsek, Pak Gelaran. Untuk hari Rabu, itu keputusannya di Kapolsek ke Pagelaran nanti. Tidak datang semua enggak? Nah, nanti insya Allah akan saya komunikasikan dengan Ketua PHC. Ya, nanti saya ingin memberikan dengan Ketua PHC. Mudah-mudahan, dan kita berharap, dan kita yakin kepada APH, dari tiga Kapolsek ini, akan berdasarkan hasil perjanjian tadi, keperbicaraan tadi, hari Rabu itu sesuai dengan keinginan kita. Amin! Dan nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada Ketua PHC. Tapi terutama, saya harapkan nanti saya informasikan, untuk Ketua PHC yang hadir pada malam ini, nanti akan saya kontak untuk hari Rabu, yang minimal hadir, untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolsek Pagelaran, yang punya wilayah hukum Pagelaran. Pembeliannya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup panggung, siap 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 panggung. Sedikit menapakan untuk kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Siap! Kalau di hari Rabu tidak ada keputusan, maka konsekuensinya kita akan gembok SPPU ini. Betul! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya di tempat ini. Pelayanan kami tidak maksimal karena rekan-rekan tidak memberitahukan terlebih dahulu kegiatan ini. Kedepan agar diberitahukan dulu jika ada kegiatan seperti ini. Karena ini mengganggu fasilitas umum. Yang pertama, yang kedua, kami dalam rangka pelayanan sudah memfasilitasi sesuai dengan keinginan rekan-rekan untuk ketemu dengan honernya. Karena dengan di sini karyawan percuma. Mau ngomong bagaimanapun, tidak ada hasil. Sesuai dengan yang sudah didengar oleh para sesepunya tadi bersama bahwa mereka siap di hari rebu. Karena besok ada kegiatan rapat pemilih saham SPPU ini. Akan dirapatkan juga kaitan dengan hal ini. Nah ini teman-teman agar nanti datang di hari rebu, kami mohon jumlahnya tidak terlalu banyak Pak Ketua Ayah. Kita fasilitasi, kita layani tempatnya di Kewosai Pagelaran. Agar selalu tetap menjaga kondusivitas wilayah kita ini. Terima kasih selama ini sampai kegiatan ini berjalan aman. Semoga selalu begini, karena kami tanpa rekan-rekan juga, bagaimana jumlah kami juga terbatas. Mohon dipantu agar kondusivitas wilayah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup-cukup, tapi mudah-mudah kan? Nah intinya itu saja. Ada mungkin tambahannya begini, rekan-rekan perlu dipahami dan perlu dimengerti ya, Bahwa ini adalah SPBU. SPBU itu memang tempat obyek pital, rawan daripada kebakaran. Artinya kami menghimbau kepada semuanya pihak, Kalau memang ada kegiatan yang sifatnya masanya banyak, Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Kaposek Pagelaran, Mungkin pemberitahuan terlebih dahulu, Supaya semuanya berjalan dengan baik, Supaya berjalan dengan lancar. Kalau seperti begini kan mohon maaf, Kami juga tidak bisa memantau semuanya ini, Ada yang merokok, ada yang tidak. Kalau terjadi kebakaran lagi, malah semuanya merepot. Kira-kira seperti itu. Untuk itu kami pesan, Tadi sudah jelas, sudah disampaikan semua pihak, Termasuk Kaposek Pagelaran, Bahwa hari Rabu nanti akan ada pertemuan dengan owner. Mohon pesan kami menghimbau juga Pak ya, Mungkin untuk besok diskusi, Yang sifatnya penting, Mungkin hanya beberapa orang saja dulu. Keputusan kan nanti ada, Dari pimpinannya rekan-rekan semua, Sehingga keputusannya lebih jelas. Mungkin akan lebih jernih, Dibandingkan dengan banyak akhirnya pemikirannya yang kurang jernih. Mungkin itu saja, tambahan dari kami. Terima kasih, sekali lagi menghimbau. Setelah ini bisa, mungkin Pak, Bisa membubarkan terlebih dahulu, Dan harapan kami, aktivitas pembensin, Demi kepentingan masyarakat banyak nih Pak, Biar bisa berjalan dulu. Kira-kira seperti itu harapan kami. Nah terima kasih. Wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, Pembatas dibuka. Kita barang-barang buka, Supaya operasional SPO ini berjalan kembali. Siapa kita? Pembatas! Pembatas! Kampung! 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 NKRI! Harta Makti! Omong Bapak! Selamat malam, Pak. Siap, selamat malam. Pak, bisa dijelaskan. Ini sebenarnya ada persoalan apa sih Pak? Sampai malam-malam anggota Bapak segini banyak Mengduduk lokasi SPO ini, Pak. Ya, terima kasih, Bang. Sebetulnya ini persoalan-persoalan masyarakat. Dan memang ini sudah lama, Jangan. Ada salah satu warga masyarakat dan keluarga kami Mengadu kepada BBM di Satria Banten Terkait adanya modal usahanya yang di sini Di SPO ini yang tidak dikembalikan. Sudah 6 bulan, 135 juta Itu pakai modal untuk DO BBM di SPO ini. Jangankan untuk hasil Untuk dana pokoknya saja Itu tidak jelas. Dan kami tadi sudah mediasi dan sudah komunikasi Pertama awal kita datang Dari pihak SPO tidak bisa memberikan penjelasan apapun Artinya tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian terjadilah. Akhirnya teman-teman kita BBM di Satria Banten Dengan rasa solidaritas Anggota BBM di akhirnya datang Pertanitas dari semua PAC yang ada di wilayah selatan ini Datang untuk kumpul di sini. Memang yang dimaksud Bapak itu masuk dalam struktur PT ini Pak? Bukan. Ini saudara kami ini bukan salah satu pemilik saham Ataupun investor di sini Tapi warga masyarakat biasa Yang dipinjam oleh pihak perusahaan dananya Untuk menutupi ataupun dana talangan Pembayaran DO BBM Nah ini juga kita pertanyakan tadi Kok bisa perusahaan sebesar ini Sampai meminta bantuan kepada masyarakat biasa Pinjam uang kepada masyarakat biasa Untuk menutupi DO BBM ini Gitu kan Mungkin pertanyaan lagi Pak ya Saya potong Soal Boleh katakan Apalah istilahnya Pinjaman atau ponama modal Dalam serah terima Antara si pemodal Sama si penerima Itu siapa yang terima Pak? Yang menerima Kemarin itu dia posisinya sebagai admin Admin perusahaan Di POM BBM di sini Dan diketahui oleh manajernya Diketahui oleh staff-staff yang lainnya Itu meminjam dana talangan dari masyarakat Secara pinjaman itu Ini tertulis secara resmi Atau secara pipa nih Pak bagaimana? Kalau pinjaman itu memang bukan Apa Tidak ada MOU Tidak ada MOU Ataupun kontrak dengan depur Tapi ada kewetansi yang ditanda tangan nih Oleh pihak admin Manager Di depur perusahaan ini Untuk meminjam buang kepada Saudara Mahmud Nah ini juga korban bukan satu loh Nah Pak dalam kewetansi Biasanya dalam hal penerimaan uang Atau pengeluaran uang kan Ada peruntukannya Dalam kewetansi sendiri Di peruntukannya itu apa Pak? Itu di dalam kewetansi Keterangannya Itu ada untuk pembayaran DO BBM DO DO BBM DO itu apa maksudnya? Oh penembusan Ya penembusan pembayaran BBM Sejak kapan sih Pak? Udah 6 bulan yang lalu Dari kewetansi kita lihat itu Tanggal 6 Bulan 2 2024 Nah sebelum Bapak membawa Anggota yang segini banyaknya Sementara ini kan Lokasi vital Kita bersama Apakah sebelumnya sudah ada komunikasi Dengan pihak owner Pak? Sudah Yang kita yang menerima puasa Kemarin satu minggu yang lalu Sudah datang ke sini Menyampaikan Dan mereka seakan-akan Ya begitulah Jawabannya tidak memuaskan Dan tidak ada jawaban Dan kemudian tadipun Sore sekitar jam 4 Kita komunikasi Dan mediasi dengan baik Tapi tidak ada jawabannya Baik Kalau tidak kebetulan Bisa ditunjukkan sedikit Bukti kuitansinya Seperti ini Nah Pak Mirsa Ini tolong bacakan Ini bentuk kuitansinya Telah terima dari Bapak Mahmud Uang sejumlah 80 juta rupiah Nah untuk pembayaran Pinjaman Kesaudara Solihin Untuk belanja DOBBM SPBU Kampung Kaduampit Desa Desa mana nih? Senangsari Senangsari Ini kuitansi pertama Nilainya 80 juta Dan untuk kuitansi yang kedua Ini sama Bunyinya sama Untuk pembayaran titipan Untuk belanja DOBBM SPBU Kampung Kaduampit Desa Senangsari Tanggal 6 Bulan 7 Tahun Bulan 7 Tahun 2024 Nah disitu tertangga Solihin Solihin dalam kuitansi itu Sebagai apa? Solihin itu Dalam hal ini Beliau selaku admin Dari pihak SPBU Dan itu sudah diketahui Sama pihak manajer SPBU Mereka ada 4 tim Oke Pak Sekali lagi Tadi kan sudah ada pertemuan Hasil dari pertemuan malam ini Apa Pak? Dan pihak owner Memohon kepada kita Dan kita sepakat Hari Rabu Tanggal 10 Kita akan duduk bersama Akan ada jawaban Dan akan menyelesaikan Pihak owner Di Polsek Bagelaran Hari Rabu Tangg jam 10 Nah kalau saya nanya Hari Rabu sendiri Tidak terpon Apa yang akan dilakukan oleh Apabila Owner ini berjanji Pada hari Rabu Jam 10 Tidak bisa memenuhi Akan terpaksa Kami akan melakukan Hal ini setempat Disegel Disegel aja Demi apa? Demi kenyamanan Semua masyarakat disini Kenapanya korban Korban berikutnya Oke terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eman Saya sebagai admin Yang sekarang Menggantikan uraan sendiri Saya sebelumnya Saya ucapkan Salut Anggota PBNB Untuk kepokakannya Atas hutang Saudara Mahmud Yang dipinjam sulihin Mungkin saudara Mahmud Itu mencari pembelaan Agar uangnya kembali Yang dipinjam sulihin Mengatasnamakan perusahaan Sebesar 135 juta Akhirnya Kalau sudah berhubung PBR ini kompak Datanglah ke SPBU ini Menimpa Pertanggung jawaban Dari SPBU Nah Dalam hutang Utang sendiri Apakah memang itu Melibatkan Perusahaan SPBU sendiri Atau Personsi Pak Untuk masalah hutang Itu urusan sulihin pribadi Mengatasnamakan SPBU Mungkin Sajar ya Uang SPBU itu Kepakai Dia takut ketahuan Sama pimpinan Dia minjemlah Ke saudara Mahmud Untuk menutupi Kekurangan Uang yang hilang Di SPBU itu Nah ini kan sudah Berjalan 6 bulan Dari pihak Manajemen SPBU sendiri Tahunya kapan Bahwa itu ada Celah Hutang-hutang Oleh salah satu Karyawannya Lalu itu antara 2 bulan 2 bulan setengah Ke sini Setelah Uang di SPBU itu Dilan Gak bisa belanja Kita gak jualan Di sini ya Banyak karyawan Karyawan yang terlantar Begitu Nah untuk Ownernya sendiri Udah tahu Untuk Ownernya tahu Setelah booming Setelah ini tidak jualan Kenapa ini gak jualan Sedangkan modal saya di SPBU itu Kemana Nah setelah mengetahui Tindakan Owner sendiri terhadap Oknum Karyawan yang Meminjam itu Bagaimana Untuk sementara ini kan Solihin udah menyanggupi Tadinya Udah tanda tangan Di atas materai Itu Dia akan tanggung jawab Sendiri Tidak melibatkan Siapapun Nah ternyata Sampai malam ini Peristiwa Aksi itu Berarti belum Terpenuhi Janji dari Solihin tersebut Belum terpenuhi Kayaknya Sama sekali Makanya mereka Menunggu Tentu Tantu SPBU Nah tadi kan Sempat ada Pertemuan Yang disaksikan oleh Tiga Kapolsek Pak Ini Berarti persoalan yang serius Karena ini adalah Menyangkut Pasitas umum Yang perlu kita Jaga bersama Dari hasil pertemuan sendiri Apa isi-isinya Tadi pihak SPBU Managementnya ya Ownernya Udah diterpon Sama Pak Kanit Sama Pak Kapolsek Mengadakan pertemuan lagi Nanti sama Anggota PBNI ini Hari Rabu Mudah-mudahan lancar Tidak ada halangan ya Dari Jakarta ke sini Selamat Pimpinan kami Bisa ketemu sama mereka Acaranya di Polsek Ketemunya Nah untuk Oknum Yang menggelapkan uang sendiri Sekarang apakah Masih kerja di sini Atau gimana Sudah dikeluarkan Di skorsing Sejak Sejak Di skorsing Apakah dipecat Pak Pak ini Di skorsing kan Berarti masih ada Harapan untuk kerja Sementara Kalau bahasa dipecat Sementara Dipecat Dipecat Oke Cukup Untuk harapan kedepannya Setelah kejadian ini Seperti apa Harapan kejadiannya Semudah-mudahan Beres Masalah ini Soalnya Penjuara kami juga Di sini ya Fasilitas sebenarnya Pelayanannya keganggu Tadi kan juga sempat Anarkis Sementara menutup-nutup Sdw kami gak jualan Sub indo by broth3rmax